Salam Jeddah 3 Menit Saudara-saudariku hari ini Sabtu Pekan Biasa ke-20 tahun A Dalam Injil Matius 23 ayat 1-12 Yesus menyatakan pandangannya terhadap para alitaura dan orang-orang farisi Pertama Mereka menduduki kursi Musa memiliki otoritas mengajar Sikap Yesus turuti ajaran mereka tetapi jangan diikuti tingkah laku mereka Dengan berbagai alasan yang dinyatakan dalam ayat-ayat Injil hari ini Kedua Yesus mengamati bahwa para alitaura suka berjalan-jalan memakai jubah panjang Dan suka menderima penghormatan di pasar Suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat Dan di tempat terhormat dalam perjamuan Apa yang salah dengan hasrat seperti itu? Bukankah tampil pantas dan kehormatan Merupakan kebutuhan wajar Apalagi mereka adalah pemimpin masyarakat Jubah panjang adalah pakaian suci yang dikenakan pada saat pengurapan jabatan imamat dan menjadi simbol kemuliaan Kitab Taurat memerintahkan agar Harun yang memegang jabatan imam mengenakan pakaian kebesaran seperti itu Setelah Harun berusia lanjut Pakaian tersebut diwariskan kepada Ilyasar Anaknya Para ahli Taurat yang menduduki jabatan imam mengenakan pakaian seperti itu dipandang terhormat Diakini paling memahami kehendak Allah dan dekat dengannya Selain itu jubah panjang tersebut menunjukkan status sosial religius yang mereka miliki Sehingga mereka kenakan juga dalam kehidupan sehari-hari di depan publik Tidak ada yang salah dengan semuanya itu Namun mengapa Yesus mengkritisi hal-hal seperti itu? Dengan seringnya bertemu dengan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi Yesus mencermati bahwa semua perilaku mereka tersebut dimotivasi oleh sikap munafik Yang tampak di luar sengaja dipoles untuk menutupi yang buruk yang di dalam Munafik, Yunani, Hipokrites Artinya sikap orang yang sedang memainkan peran Naik panggung sandiwara Sikap munafik adalah ketidakcocokan kata-kata dan perilaku Pikiran dan hati Ketidakselarasan antara sisi luar dan dalam Yang sengaja dilakukan dengan kesadaran dan kehendak penuh Kemunafikan melahirkan perilaku tidak setia Bahkan menjadi buta akan kejahatannya sendiri Sikap munafik kerap kali melahirkan persepsi sempit, salah, dan jahat Atau bahkan peraduga tentang kebaikan orang lain Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengingatkan para pengikutnya Berhati-hatilah Sebab sikap munafik itu Merintangi jalan seseorang Masuk ke dalam kerajaan surga Berkat Tuhan dan salam jeda tiga menit Berkat Tuhan dan salam jeda tiga menit